Wewenangnya polisi, nah kalau dia kooperatif, ya kan? Ya polisi penyidik mengatakan tidak perlu ditahan, karena orangnya kooperatif. Kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli, menciptakan kegaduhan yang mengegerkan dunia maya. Hubungan antara ibu dan anak ini, mulai tidak harmonis sekitar sejak setahun yang lalu. Perselisihan antara Loli dan Nikita Mirzani mulai memanas, ketika sang anak mempublish hubungan asmaranya dengan Fadel Bajideh. Bahkan keduanya terlibat perseteruan di media sosial. Sampai puncaknya ketika muncul dugaan Loli telah melakukan aborsi, atas suruhan pacarnya, Fadel. Terkait dengan dugaan tersebut, ibu tiga orang anak ini lantas membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas bagaimana polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan hingga penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Bagaimana pasal-pasal yang bisa dijerat, mengingat korban sekaligus saksi masih di bawah umur. Praktisi hukum, John Mathias, akan mengulasnya lebih dalam. Karena laporan yang diajukan, disangkakan, pasal ini pasal yang cukup berat. Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Ancamannya sudah minimal 5 tahun sampai maksimal 15 tahun. Pasal KUHP 348 soal aborsi, memaksakan persetubuhan bagi anak di bawah umur. Apabila pelapor bisa membuktikan secara saintis dengan hasil visum, maka Fadel selaku terlapor bisa dinaikan statusnya menjadi tersangka. Jadi alasan dia sekarang dipanggil ya, pastikan harus ada alasan yang jelas. Nah, itu yang kalau sakit memang harus diberikan, dilampirkan surat sakit. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh orang yang dipanggil polisi, apalagi ya sifatnya masih terlapor ya, itu memang menurut pendapat hukum kami itu merugikan, rugi dia apabila dia tidak datang. Karena kan sifatnya dalam penyelidik, tentu kan masih ada hak pembelahan diri itu ya di panggilan itu. Karena kan sifatnya ini kan baru ya semacam kalifikasi, wawancara. Nah, jadi menurut pendapat kami memang rugi dia kalau tidak datang. Karena dia tidak bisa mengkalifikasi apa yang dituduhkan sama dia. Ya, pengalaman kita ya selama ini kan dan artur beracara juga kemudian dalam perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang tata cara penyelidikan, penyelidikan itu, ya dia harus datang. Memang boleh alasan itu ya, tapi alasan itu karena sakit. Itu sah saja, tapi jangan sampai dia itu ngerang-ngarang sakit gitu loh. Dia enggak sakit tapi dikatakan sakit. Nah, ini sangat akan merugikan dia nanti. Ya, kalau dari persiwa hukum yang sekarang ya, yang laporan inisial, N ya, N, itu menurut saya dua alat bukti itu udah telah sih. Karena apa ya, dari pasal yang dituduhkan juga tentang undang-undang perlindung anak, ya, kemudian juga tentang 348 KUHAP. Ya, menurut saya itu udah dikatakan ya, pasti kalau digelar perkara ini tanpa dia dipanggil, tanpa dia datang ke Lipekasi juga, itu menurut saya pasti perkara ini akan meningkat jadi tersangka. Ya, sebenarnya perkara ini udah persiwa berlapis. Ya, ya, contohnya ya, saya bilang tadi dari segi ya undang-undang kesehatan ya, nah itu 348 itu kan tentang oborsi itu. Nah, kemudian undang-undang perlindung anak itu udah jelas di pasal 76D ya, sama 76E, itu tentang undang-undang perlindung anak. Nah, kemudian juga ada juga di Perpung nomor 1 2016, pasal 81 dan 82. Jadi ini pasalnya memang udah berlapis. Ya, kalau mempertemukan itu kan, ya itu kan sasa saja, tapi kan apa pelapor mau apa tidak? Karena itu kan sebenarnya kan di dalam hal ini kan kalau polisi kan melihat perkaraannya dari segi pidananya. Ini kan bukan kasus delik aduan, ini kan tindak penyandang murni. Ya, kalaupun nanti itu dikarifikasikan ke RJ itu, misalnya itu sasa saja lah. Tapi kan, kalau menurut saya, ini kan sebenarnya perkara yang udah jadi perhatian masyarakat. Kemudian juga ini kan pedoman juga ya, karena kan banyak kasus-kasus ini kan yang terjadi ini kan kasus ini banyak, tetapi ya orang banyak nggak tahu. Jadi menurut saya biarkanlah ini, kasus ini mau berproses. Karena apa? Supaya kan dia nggak terjadi lagi persilu-persilu ini. Karena persilu ini kan lazim ya terjadi ini di dunia pergaulan anak muda sekarang. Ya kan? Anak sekolah, terjadi aborsi, ya kan? Padahal kadang banyak pelakunya orang dewasa yang seharusnya melindungi anak-anak ini. Anak-anak, yang terjadi anak-anak itu kan umur 18 tahun ke atas. Ada juga sekarang di tempat hiburan malam. Jadi tengok kan, kebanyakan kan ada anak-anak 16 tahun, 16 tahun. Nah, dengan adanya kasus ini, ini akan menjadi pelajaran bagi masyarakat, pengusaha juga, tempat hiburan malam. Jangan sampai dia bisa mendeteksi nanti, melihat, mendeteksi anak-anak yang datang ke sana itu, ya kan? Ya, apa umurnya udah di atas 18 tahun apa belum? Kalau ya belum ya jangan dikasih. Ini. Ya, kalau perdamaian itu dalam teori pidana juga boleh. Tapi kan bukan menghapusnya pidana. Jadi, dia itu sifatnya untuk meringankan. 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 Jadi tidak menghapus loh. Ya, menurut saya ya kalau ada statement pengecara WG itu apa? Dia nggak paham undang-undang perlindungan anak. Nah, dia harus baca lagi, paham lagi itu. Karena apa? Karena di situ udah jelas diatur. Ya kan? Diatur di situ untuk anak yang 18 tahun kebawa itu di kedua-dua anak, itu ada perlindungan hukum di situ terhadap dia. Jadi, ya, apalagi kan, ya, si salon tersangka ini kan orang dewasa. Yang harus dia ngerti bahwa ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan, ya, ya, ibarat perbuatan seksual yang melebihikan, melebihi dari hubungan percintaan orang. Kemudian, apalagi, ya, tuduhan-tuduhan pasal yang tuduhkan dia melakukan indikasi aborsi. Jelas kan? Jadi nggak, nggak, nggak bisa itu dibawa ini ke masalah apa? Hubungan suka sama suka. Tetap aja suka dan sama suka. Kalau anak ini di bawah umur, itu dia tetap tunduk dalam mengundang-undang perlindungan anak. Maksudnya? Ya, dalam teori perdana kan ada, dalam, dalam hukum arah cara pidana kan ada teori namanya penyertaan. Jadi kan kalau penyertaan, penyertaan ya, lima-lima. Ya, kalau ada orang mengetahui, misalnya nih, di tempat penyewaannya, misalnya kan, dia mengontrak rumah. Nah, ya kan, yang mengontrak itu, ya, anak-anak misalnya di bawah umur 17-18 tahun yang kategori anak menurut undang-undang perlindungan anak. Nah, ya kan, sebagai misalnya ibu kos, dia kan harus memberitahu. Ya kan? Dia kan ngecek, gitu loh. Apakah dia ini, tentu dia harus ngecek ke orang tuanya. Karena apa? Kalau anak yang di bawah umur, memikinkan perikatan hukum sewa menyewa, kan, itu kan pasti harus dicek dulu ke orang tuanya. Jadi otomatis, ya sama aja. Misalnya ini, anak-anak tersebut, anak yang di bawah umur ini, dibawa cowoknya yang udah dewasa, misalnya ke rumah dia. Nah, tentu ada kewajipan daripada orang tua dari si cowok, gitu ya, untuk menanyakan. Ini, misalnya dibawa bermalam di situ. Nah, ini kalau dibiarkan, ya pasti kan ya bisa aja. Dia kasihnya, orang tuanya akan kena juga. Berarti membiarkan terjadi pelanggaran undang-undang perlindungan anak. Karena undang-undang ini kan sejak diundangkan, semua orang harus tahu. Walaupun tidak tahu, tapi wajib tahu. Jadi bisa, banyak nanti akan, ya kalau dilakukan, diusut oleh penyidik, itu akan banyak juga nanti pelaku-pelaku lain yang akan timbul, orang yang membantu, turut membantu. Nah, dalam kebuatan ini, contoh kan, misalnya kalau indikasinya kasus abursi. Nah, itu kan, siapa yang membantu? Misalnya siapa yang bawa ke sana? Kemudian siapa dokternya melakukan kode etik profesi apa tidak? Nah, contohnya kan, kalau anak dibawa umur, nah pasti kan, dia minta dulu. Ini anak siapa? Dia kan harus minta konfirmasi ke orang tuanya dulu. Ada izin. Kalau enggak, ya berarti dokternya, ya pasti kena juga, turut membantu melakukan perbuatan pidana. Perbedaan abursi itu dari sebuah dibenarkan dalam dan diperolehkan kesehatan apa? Ya, kalau di segi hukum, satu, mungkin untuk kesehatan. Ya, itu yang utamanya. Kemudian juga, ya mengancam keselamatannya. Mungkin dia kalau melahirkan, itu bisa, nanti akan berkibat ke nyawanya, gitu. Jadi itu, itu alasan yang bisa dilakukan. Dan kalau orang dewasa, tentu ya mungkin anaknya udah terlalu banyak, ya kan? Tapi kan orang udah dewasa dan persujuan dari suaminya, berdua dengan suaminya, datang ke sana. Bukan dia sendiri. Sendiri juga enggak boleh. Karena apa? Kalau itu pun dilakukan, nanti bisa aja. Si suaminya menuntut dokter tersebut. Jadi banyak persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang dokter apa akan melakukan aborsi. ya kan kalau menurut saya, yang inisial N itu udah benar. Karena apa? Dia kan membantu. Dia kan pelapor. Pelapor tentu dia membantu malah untuk malah itu polisi masih terbantu. Dengan dia membantu menghadirkan saksi. Ya kan? Kemudian juga alat bukti. Kemudian dia mendukung perbuatan yang dituduhkan itu untuk menguatkan alat bukti. Ya menurut saya itulah yang benar dilakukan oleh seorang pelapor. Jadi harus ada kerjasama dengan polisi untuk penyidik ya untuk supaya memberikan saksi dan bukti untuk terang-benerangnya perkara persiwa pidana ini. Ya yang harus dipaham ini kan WA itu kan namanya sekarang udah masuk dalam kategori bukti ya. Karena bukti elektronik namanya. Jadi menurut saya yaitu ya masuklah bukti petunjuk itu. Jadi kan di 184 KUHABDUT dan Tepung Butian itu kan ada bukti saksi. Nah kalau aku tengok kan dia udah menghadirkan beberapa saksi ya. Nah kemudian bukti surat. Nah bukti surat ini kan ya itu PISUM. Nah PISUM ya yang yang ketiga ini kan apa Keterang Ali. Nah Ali ini kan nanti akan muncul dokter ya. Nah yang kemudian petunjuk. Nah petunjuk ini apa ya antara ketransaksi dengan ala bukti bersesuai. Nah ini jadi ala bukti petunjuk. Nah baru yang kelima apa pengakuan dari tersangka atau terdakwah ya tapi kan polisi cuma butuh dua ala bukti. Nah sekarang dari kategori kita dari perkara ini. Ini udah lebih dari dua ala bukti. Nah ini pasti dalam gala perkara akan jadi tersangka. Sudah jelas. Nah jadi dalam sistem penyelidikan menurut Perkap Kapuri itu nomor 6 2019 itu kan setelah keterangan kalifikasi dan ala bukti dan dan saksisasi diperiksa. Nanti kalau dia datang juga semacam kalifikasi ya nanti perkara ini kan digelar. Nah digelar itu untuk menentukan tersangka. Tapi dari pendapat hukum kita dari fakta yang kita lihat sekarang ini itu ala bukti sudah melebih dua polisi sudah enggak enggak akan mungkin lagi mundur gitu. Pasti polisi akan menentukan tersangka. dan yakin juga saya apabila panggilan kedua dia tidak datang pasti ya pasal 16 ya kuhab itu polisi pasti akan melakukan tindakan penangkapan. juga akan selekkan dari polisi ini kan mungkin tempat-tempat akan datang dan apapun sebagai baju dengan pemanggilan dua yang akan datang ada di sini pas dia lihatkan baju orang pakai baju orang pemanggilan dua sebagai baju melihatnya kalau menurut saya pendapat saya pasti dia kan datang ke sana itu sifatnya kan masih kategori terlapor ya tentu dilakukan pemeriksaan dulu habis pemeriksaan ya pasti kalau untuk dari yang biasa kita tanggungkan perkara mungkin dia pertama datang itu ya belum sampai ke tersangka dulu pasti kan setelah dilakukan pemeriksaan ini sesuai dengan perkap kapolri nomor 6 tahun 2009 tentang ya penyelidikan dan penyidikan itu kan harus gelar gelar internal namanya nah setelah gelar internal ini ya pasti itu akan ada tersangka dan STPDP SPDP pasti akan dikirim oleh kejasahan itu komitmen dari mister M oh kuasa F ini kuasa hukum F Jumat ini kan gak datang nah terus pasti kan akan menyusul panggilan kedua ya nah kemudian apakah polisi berhak itu melakukan semacam penangkapan atau pemanggilan paksa iya kalau semuanya tidak datang iya iya yaudah pasti itu sudah diatur di kuhab juga di pasal 16 jadi di pasal 16 sudah ayat 1 kuhab itu untuk kepenting penyelidikan penyidik atas perintah berwenang untuk melakukan penangkapan pemanggilan ketiga tetapnya juga tetap pada pasalnya kalau dia tidak datang iya bisa dilakukan ya misalnya dia gak datang ya mungkin malamnya ya penyidik bisa melakukan kepenangkapan atas perintah dari penyidik intinya ya bagaimana menyayangkan ya biar berjalan perkara ini biar kita terbuka seharusnya ya kan bagi kuas yang dilaporkan itu harus datang dengan gununggaan yang kita belum ada dan ini biar terang siapa yang menandat ya kalau menurut pendapat kami sangat rugi dia kalau gak datang karena kan sifatnya ini kan baru penyelidikan dan ini kan hak pembelaan diri dia itu kan disitulah diberikan oleh penyidik dengan dia memberikan keterangan keterangannya itu bebas apalagi kalau didukung bukti-bukti bahwa dia merasa tidak bersalah seperti komentar dia waktu wawancara di media ya harusnya ini dilaksanakan dan perlu diketahui juga kan namanya dia kan polisi itu akan menengok orang operatif apa tidak nah disini juga kan nanti akan menjadi pertimbangan penyidik apabila nanti dua ada bukti sudah terpenuhi ternyata dia di tingkat yang ditersangka ini kan ada hak polisi untuk melakukan penahanan apa tidak ya ya kan syarat itu kan wawancarnya polisi nah kalau dia kooperatif ya kan ya polisi penyidik mengatakan tidak perlu ditahan karena orangnya kooperatif nah inilah menurut saya kerugian yang tidak dilakukannya dengan tidak menghadiri itu jadi sangat merugikan hak membelah dirinya itu loh sekarang itu diberikan kalau polisi sebenarnya tidak memberikan hak misalnya tidak mengkedefekasi ya kan karena dua alat bukti tiba-tiba langsung dia tersangka kan tidak masalah juga ya kalau sebenarnya kan untuk pertemuan itu kan ya iya bisa ini asiatif ya sekarang kalau menurut saya kalau saya nih PH-nya Mr. P ya F ya Mr. F kalau saya nih pribadi nih pasti saya ini kan saya tahu sih apakah perbuatan ya klien saya ini sudah memenuhi unsur untuk pasal-pasal yang disangkakan dan alat buktinya sudah mendukung apa enggak kalau enggak ya saya pasti berinisiatif dong karena kan apa satu ya mungkin dengan saya mendatangi ya saya minta maaf kemudian juga ya saya juga mengakui kesalahan saya ya ya kan nah otomatis kan kalau mungkin lah orang kan namanya kita ini kan beda dengan orang barat ya orang timur mungkin rasa ya kemanusianya kan tinggi besar kan karena kan ya di ya di Pancasila juga kan dasar negara kita kan ada namanya musawarah kan diselesaikan dengan apa ya ini kan akan menguntungkan bagi klien saya karena mungkin dengan kerendahan hati dan mengakui kesalahan itu ya walaupun proses hukum jalan tapi ini kan ada aja sekeringan sama saya kan ya mungkin saya enggak ditahan nanti ya kan kemudian juga ya ibaratnya ya mungkin ya kemarahan dari ya korban ya kan orang tua korban mungkin akan meredah ya ya walaupun mungkin ya kalau saya tengok kasus ini ya mungkin dari korban mungkin agak berat memaafkan tapi ini harus ditempu ya karena apa karena kita akan menunjukkan bahwa kita ini mengakui kesalahan ya kan jadi kan kan bisa aja kan nanti polisi bersifat positif juga kepada si pelaku ya mungkin tidak akan melakukan kepenahanan karena ini kan haknya purgatifnya penyidik mau menahan orang apa tidak apalagi kalau dari pasal-pasal yang dituduhkan ini kan ancaman di atas 5 tahun lebih ditahan jelas itu lain kalau sesuai dengan KUHAP kan ancaman hukumnya di bawah 5 tahun itu kan kemungkinan untuk tidak ditahan itu kan ya kecil besar tapi kalau ini kita ya kalau dari pasal yang dituduhkan ini ya memang 99% ditahan tapi dalam ke atas ini anak-anak di bawah melibatkan KPAI dan siapa perkara yang khusus ya sebenarnya kalau perkara gini kan gini KPAI harus turun tangan sesuai dengan tugasnya apalagi undang-undang perlindungan anak itu kan itulah terbentuknya komisi perlindungan anak Indonesia itu ya kan yang pertama dia akan memberikan perlindungan dulu kepada korbannya ya dengan mengirim psikiatan ya kemudian juga ya mengirim psikolog dan kalau masalah yang diberi perlindungan itu ya anaknya kalau ya ya Mr. P tidak bisa dia bukan anak dia sudah dewasa jadi sekarang ini yang perlu diberi perlindungan sesuai undang-undang perlindungan anak itu ya ya inisial apa anaknya itu yang yang anak korban LPSK ya kalau itu ya LPSK itu tugasnya lembaga perlindungan saksi saksi korban nah ini krede itu kan masuk termasuk kepada ya orang tuanya Mr. N Miss N itu karena ya apabila dia melakukan permohonan ya wajib diproses dan diberikan perlindungan itu tugas LPSK loh itu kan negara yang membayar itu mereka ini digaji oleh negara jangan sampai itu alai dia mengelakukan tugas itu terima kasih